Hai awas hati-hati bos Anapa kalau mau ngajar kayak gini ada barangkali ada keping Oh kayak ngon-ngon ya tuh kurang aku bos kurang apa uh lunduh ya lunduh kurang apa tuh udah satu anak ketemu bener-bener angkot kok satu-satu lelis apa pak Oh anak banyak mania iya gue satu anak di alu kejen di kodok udah biarin Oh biarin biar eh bertelur atau jadi konor doyan nembang biak itu ini namanya empet konor DNM petkoan suka dong ya dan apa itu orang yang sedang pasang anco atau kanco gitu iya anco itu apa maksudnya alat tangkap apa ya jelasnya sih untuk menangkap apa itu ikan apa aja yang ada di sungai tersebut oh berarti udang apa dada bunga yang kena kabe ya gue nama-nama buahnya cili kena beli net ya mudah-mudahan enggak sampai terkena oleh apa itu anco gitu nanti rusak jatuh susah rugi tentang modal tersebut yang dicari Oh bos jadi Junet malam ini ceritanya lagi melihat Pak RT yang lagi ngancok kok alatnya di jemlukan sungai nanti 30 menit setelah alatnya atau perangkap anco nya di jemlukan sungai nanti 30 menit kemudian diangkat ke atas Hai kekali apa kena jerkoon di kawasan perbatasan antara wilayah Tanah Ambulu dengan lakamak melakasari alias kali Jiburu sungai Jiburu ini Oke bos jumpa maning kek haro pajarjubur Bos kita Pak malam ini bersama Mas Jun alias Kokkrut alias Jagal Ikan Sembilang lagi melihat Bos lagi melihat Pak RT Samsudin Pak RT Samsudin Pak RT yang teladan malam ini Pak RT Samsudin lagi cari udang Bos menggunakan alat tangkap Anco mudah-mudahan Pak RT Samsudin malam ini mencari udangnya dengan alat tangkap Anco bisa memperoleh hasil agar istri dan anak di rumah bisa makan Bos amin Bos weh amin ya men minta doanya Bos ya mudah-mudahan Pak RT saya Samsudin malam ini diberi hasil moya moga-moga bisa tonlah orang bandung-bandung hehehe ya Alhamdulillah ini Bos kalau dalam window window ini Bos bed gitu alhamdulillah taruh ya Bos ya dulu Bos taruh ya awas bos mencelat Bos kalau nggak ditaruh Bos tarikan kepira ke oleh Samona kurang tarikan kedua ini tarikan pertama Bos ini tarikan pertama nih Nuh tangkapannya Bos ya tuh saksikan dan hadirilah Bos gue tarikan pertama pertama timba ember ya ember ya bos ada duduk timba soalnya silik ember cat lah ember cat ke sini tarikan kedua Bos ini berapa menit ya 10 menit nih Bos karena mantan untuk udut si Bos ya biar bisa tarikan gue 10 menit orang tarikan 1 jam minggu ke sini tuh ada banyak oleh akit terus berarti ke lagi akit Pakaya ya bukit ke Pak RT Samsudin dan kami yang along anda lulus ato nurang ayod bukit anak puto ke lagi makaya ayo bos kita lihat melimpah amin bos amin yud muka muka bayot pari ngi along anak puto lagi menggawek hm oh uang akit sama uang akit bus uangin pojokan gue uangnya bos uang itu bos apa nya bujangnya lagi dilihan kemudian bos aneh wakaknya beli kepitingan beli siap aku lagi lagi orang-orang ketuk kurang apa bos bos kepitingnya belum waktunya ada kepiting bos jadi satu pun belum pernah ada kepiting kayak konon iya sering kelak mah kemarin dapat tiga kepitingnya kepitingnya pernah berangkang kepitingnya apa sih empet empet ya bos kalau dipangani ini buangi kayak konon walaupun diturunkan lagi ke bawah ke sungai nanti jadi waktunya sama bos 30 menit dianggap lagi ke atas seperti itu bos iyo bos saatnya sampai tetap anak sampai banyak dikali bos sampai dibuang malam bos sampai dibuang malam bos sampai dibuang malam semua apa satuan mimi mimi lelaki atau penjantan menek karena anak kumisya itu tidak berbunga atau tidak berkembang macam ini masih kecil dilempar lagi itu beracun harus dilempar biar besar Oke coy permanen daurib lah yot-yot-yot yang gini namanya empet apa kue mmpd kata orang Sunda kayu payubara sisam kue mpn payuban dari Sunda orang ada doyan itu sih wess buang menengah rib dengan anak sekarang terbunuh kita ini waduh sih kubos wapom bengdil lagi pilih 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 Hai oleh mau hari waktu menjadikan bahwa belakang akar tanggung turuk wapakannya cumi kalau macam ini yang dinamakan ikan lapan gitu percaya enggak percaya gepok enggak percaya gepok nih ini aslinya ikan lapan buatan iwak 88 kasalap lapan ini yang seperti teri gitu atau sri ding gitu lempar saja kayak gini ini kenapa nih kayak gini nih kalau yang macam ini seperti petek bisa dikatakan ini namanya terik terik piring 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 lempar lagi nah udah banget ya besoknya konservasi kecil-kecil dilempar maning itu kira-kira sekayaran anak satu setengah kilo setengah kilo berarti satu kayaran 30 menit dapat Rp15.000 Rp16.000 lah kalau satu kilonya tiga puluh tiga oh bos satu ember cat tiga kilo itu tiga kali pengangkatan atau tiga kali kayaran lah kata orang-orang sarinya nah gue contoh lembut gue contoh lebih panggung sapa gue paju net oh ya habis melas yang biasa mau aneh jar cetet pakani santong hampiran melek mata nek eh bos kita tunggu lagi waktunya 30 menit untuk mengangkat lagi sambil menunggu kita berik dulu Bos nanti kita setelah lagi kalau waktunya mengangkat saya oke oke persiapan pengayaran yang keberapa GPRT yang keempat yang keempat kenapa nanti tukul ya Nopo eh pengayaran yang keempat ada insiden insiden copot lampu singgoning endas gue pertingin plongnya copot tadi pengangkatan yang keempat ke anak insiden sedikit Oh John ya buatan nah Anoke John satuan KKP siap-siap John woyok keceng-ceng wuhu sampor itu masih kandung-kandung ya wobos wuhurangnya mojok bos kurang-kurang pojokan gue uang-kurang sampur sangkrah oh murah katon oh bos kurangnya ya muleku RT samsung ini lagi Anoke nyawel sampah Sampah kangkungan bos gue kangkung kangkung sing desa kantiran kan uang-uangnya sih para kambang bos kayak orang Vietnam gitu ya kayak orang Vietnam tuh beli ngoncon ini buritanya rumah hahaha sangkrah eh hehehe waduh yang biar tak nih sebelah di Selatan ini banyak Selatan gue banyak udangnya gue Sam Udah udangnya gue sebelah kiri nih belah Selatan sebelah kidul ke belah selatan itu sebelah kidul ke orangnya pada Anoke gue mancing mania KKP umpana ke ya menek itu kuning ene ke ya oke gue ini bikin alat tangkap Anso itu modalnya berapa Pak Samsutin kalau boleh tahu ya dibilang kecil enggak terlalu kecil bilang besar terlalu standar cukup saya satu juta setengah iya sama orang kerja gitu nah itu satu juta setengah itu buat beli apa aja itu Pak samsung beli alat itu ramatnya itu 600 ribu nah ramat itu apa Pak Samsutin kalau alat penangkap udang ya biar di ke burung ke atau orang iya kata orang losar itu waring jaring jaring itu atau jaring lah itu alat tangkap itu berapa harganya 600 ribu 600 ribu nah sisanya yang 900 buat apa aja Pak samsung itu tuh Sariban tuh yang sebelah sana tuh yang tuh namanya itu Sariban itu Sariban waring 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 hitam waring hitam sama bambu ya jadi total keseluruhannya satu juta setengah satu juta setengah nah itu bos tahu sendiri modalnya satu juta setengah tapi kan seumurnya tapi kan bisa bertahan lama satu tahun tahun bisa nah itu setiap harinya bisa mendapatkan udang ini baru empat kali penarikan ya iya pengangkatan hasilnya segitu nah itu gubuknya bos gubuknya Pak Samsutin saat menangkap udang terus cuaca lagi lagi buruk atau ada hujan atau ada petir bisa masuk ke dalam gubuk deritanya tuh nah ini tangkapan Pak Junit gimana ini Pak Junit kalau menangkap udang seperti ini gimana merusak lingkungan atau gimana Pak Junit ya menurut kita atau pemerintah mengizinkan ya ya harusnya bersyukur gitu mudah-mudahan lancar dah gitu ya maksudnya menurut Pak Junit ini menangkap udang seperti ini tuh merusak habitat atau gimana tidak bisa tidak merusak berarti alat tangkap anco itu termasuknya alat tangkap yang ramah lingkungan ramah lingkungan gitu oke oke coy sebelumnya jangan lupa subscribe terus pantang terus yaitu Pajar Juber oke coy oke bos kok berut gua ya jurus Bango kuntul apa yang dicari bual-bual kedual apa saja Oke bos kita tadi sudah melihat Pak Samsudin melihat Pak Samsudin mencari udang menggunakan alat tangkap anco dan itu tadi bos 4 kali pengangkatan udangnya dapat lumayan banyak bos kisaran dapat 4 kilo atau 5 kilo lebih lah itu tadi kata Pak Samsudin harga udangnya satu kilonya Rp33.000 jadi malam ini Pak Samsudin lumayan mendapatkan hasil udang bos kita sekarang mau sudahan bos karena waktunya sudah mulai mendekati Imsyak saatnya kita mau sahur bos sama keluarga ya soalnya sekarang jam 3 lewat 7 menit jadi kita sudahan dulu bos sampai di sini videonya saya minta maaf barangkali video ini kurang update atau kurang bagus saya minta maaf dan sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu Mas Jun sudah duluan bos selamat menikmati